Intro Pemirsa, saya masih berada di wajak tepatnya di Desa Codo, Kabupaten Malat Ya Pemirsa, ketika saya sambang di Kejamatan Wajak, Kabupaten Malang ini Saya bertemu dengan Bapak Kepala Desa Codo, Bapak Joko Sugiyarte ya Bapak ya Bapak, di sini saya mau bertanya sedikit Di Desa Codo ini sekitar berapa penduduk Pak yang ada di sini? Kalau jumlah penduduknya sekitar 8.500 sekian Kalau kepala keluarganya sekitar 2.500 Oh, dari 1.500 Mungkin luas wilayahnya Desa Codo berapa? Luas wilayah sekitar 600 sekian hektare Di Desa Codo ini ada berapa dusun Bapak? Ada 4 dusun 4 dusun Di Jodoh Utara, Kerajaan, Selatan sama Sundari Berapa RW itu Pak? RW-nya 15 15 RW RW-nya 54 Oh, 54 Di sini Bapak sendiri sudah menjabat sudah berapa tahun? Ini periode 3, awal jadi saya sudah 15 tahun Sudah 13 tahun ya Bapak ya Mungkin di sini kan kedengarannya Saya terfokus pada salah satu pembudidayaan serai di Desa Codo ini ya Pak Bisa diceritakan sedikit kenapa memilih pembudidayaan serai? Begini, begini ceritanya Dulu itu sekian 4 tahun yang lalu itu Setiap tahun Desa Codo ini selalu kena namanya wabah DB Demam berdara itu Kemudian kami cari inovasi apa yang bisa untuk mengatasi masalah DB ini Kita bekerja sama dengan universitas, dengan pihak-pihak lain Akhirnya kami menemukan ini, tanaman serai ini Jadi tanaman serai ini ada sejarah khusus Yang ini untuk mengusir, bukan membunuhnya Pencegahan berarti ya Sehingga untuk menggeser, istilahnya di sini ini geser, untuk menggeser nyamuk dari wilayah Manfaatnya itu, ternyata setelah kita bergibayakan ini, Alhamdulillah 2 tahun ini sudah tidak ada wabah Sudah tanya wabah Gitu Untuk penduduk di Desa Codo ini, mayoritas bekerja sebagai apa Pak? Kalau saat ini 50% di pertanian, 50% di HUM Industri HUM Industri Ya Mungkin untuk harapan kedepannya di Desa Codo ini untuk penduduk dan pembudayaan seri itu seperti apa? Ya kita berharap ini saja untuk mengangkat, ini kan belum begitu maksimal ya pengolahan dari hasil seri ini Kita masih banyak kendala, nantinya kami mohon ini ada pihak-pihak dari status instansi terbaik ini Untuk turun, untuk membantu lebih meningkatkan lagi dari hasil Mungkin saya boleh melihat potensi-potensi yang ada di Desa Codo? Ya Melihat potensi-potensi Oke mari Bapak bisa mengantarkan saya ke depan Oke mari Ketika sambang di desa ini, saya menjumpai tanaman serai yang hampir semua warga menanam serai di pekarangan rumahnya Desa Codo merupakan desa yang memiliki potensi tanaman serai terbanyak di kecamatan Wajak Hal ini terbukti dengan adanya kebun serai yang dibudidayakan warga serta dapat dijumpai di sepanjang jalan perkampungan Desa Codo Potensi tanaman serai yang melimpah dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya kader PKK untuk dijadikan sabun, lilin, serta cairan pembersih lantai berbahan dasar serai Tak sejalan dengan melimpahnya serai, masyarakat Desa Codo pada tahun 2014 banyak yang menderita demam berdarah Ya pemirsa, aku masih di kecamatan Wajak Kabupaten Malang, disini aku sudah berada di kebun serai yang dikelola oleh pergumpulan ibu-ibu PKK desa sini ya ibu ya Ini meluaf dengan ibu siapa? Ibu Winarse Ibu Winarse Ibu Trirahayu Ibu Trirahayu Dan ini ibu? Ibu Siti Ibu Siti Ibu Ida Oke disini ibu sudah berapa lama menanam serai ini? Kalau dari tahun 2012 sampai sekarang sudah 7 tahunan Tapi untuk aktifnya itu kita sekitar 3-4 tahun mulai dari tahun 2016 Oh 2016 Kan kita adanya, kemarin itu kasusnya DB terus kita mengangkat serai untuk mengatasi kasus DB Kita membuat, apa Mbak Tri? Kita membuat Ufo 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 Seri Ya Ufo Seri Alternatif untuk selain pengobatan Oke Penjagaan Ya penjagaan Oke Ini memang dikelola oleh ibu-ibu PKK atau dibantu sama yang lainnya? Ya kita dikelola sama ibu-ibu PKK dibantu bapak RT sama warga-warga dan dukungan kita dari bapak perangkat kita semuanya mendukung kita untuk pengobatan seri Oh gitu, ini penanaman seri ini murni dari ibu-ibu PKK atau ada dorongan dari yang lainnya pemerintah mungkin untuk maksudnya kayak Kamu bikin seri gitu atau memang murni dari ibu-ibu PKK sendiri? Kalau awalnya dari ibu PKK terus kan kita memperdayakan ibu-ibu pasarakat gitu loh Oh ya Terus kita ya didukung dari kesehatan dari ibu Kismas dari Koramil waktu itu sering ikut kerja babi juga Jadi kita dukungan dari pemerintah sama kerja sama ibu-ibu PKK Ini di setiap rumah, di depan rumah selalu ditanam seri gitu ya ibu ya? Iya, semua diusahakan untuk menanaman seri Dan kalau di depan rumah wajib semua Oh wajib, berarti itu dari pemerintahnya disuruh wajib atau bagaimana? Iya wajib, wajib semua menanam di depan rumah gak boleh sampai mati gitu harus dirawat gitu Karena nantinya bisa untuk dimanfaatkan juga untuk minuman, untuk jamu, untuk menjaga demam berdarah, untuk membenuh nyamuk gitu kan? Berarti tujuan utama penanaman seri ini untuk penjagaan yang DB tadi ya bu awalnya? Ya awalnya sejarahnya kan dulu ada kasus DB, tahun 2012 kan ada yang meninggal waktu itu Terus kan kita desa Codo di kecamatan itu tertinggi kasus DB nya gitu loh Terus kita kan cari inovasi alternatif lain gimana sebelum terkena DB jadi kita bunuh nyamuknya dulu Oh iya Jadi kita punya inovasi untuk seri ini Kita bisa gunakan kayak seperti ini Daun seperti ini kita potong-potong kecil-kecil tapi akhirnya gitu ya Terus kita jemur sebentar sekitar 5 menit kita taruh di pojok-pojokan rumah di ufo juga bisa Di pojok-pojokan rumah kita taruh di piring gitu Terus nanti nyamuknya bisa pergi ketahanan 1x24 jam Oh gitu Berarti ini nanti kan ini bisa menjalar atau ditanam-tanam satu-satu lagi? Harus ditanam satu-satu Oh harus ditanam satu-satu gitu Mungkin harapan ibu kedepan untuk pembudidayaan seri ini gimana ibu? Harapan kedepannya? Kalau untuk seri ya kami harapkan untuk masyarakat bukan cuma di desa Codo atau mungkin di kecamatan wajak saja Untuk semuanya mungkin bisa menanam seri bisa memanfaatkan Kan banyak manfaatnya bukan cuma untuk bumbu bukan cuma untuk kesehatan Kan bisa untuk mengusir nyamuk juga dan kita sudah terbukti Kita bikin mulai dari basah kayak gini bisa dimanfaatkan Terus nanti kering juga bisa dibakar Terus misalnya kering dimasukkan ke buat abate Dimasukkan juga bisa buat apa aja bisa gitu loh Jadi manfaatnya banyak sekali kalau bisa semua harus memanfaatkan Ini kan sebentar lagi kita kan musim pengeja Iya Bisa bikin muluman dari seri bisa Iya Berarti harapannya lebih untuk ke desa-desa yang lainnya Untuk bisa termotivasi akan ibu ini ya Bumbu didayaan seri ini Oke ibu boleh saya ikut jalan-jalan ibu mungkin lihat-lihat seri-seri yang lainnya Pemirsa seri memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Karena selain dapat dimanfaatkan menjadi bahan masakan Seri dapat mengurangi berkembangnya penyakit demam berdarah Intro Ya pemirsa cukup sekali perjalanan aku di kejamatan Kejamatan Wajak Kabupaten Malang ini Disini saya menemukan banyak sekali potensi-potensi yang dapat menginspirasi saya Salah satunya adalah pembudidayaan seri oleh ibu-ibu PKK di tempat ini Dimana seri yang cara pengelolaannya sangat mudah dan cara penanamannya sangat mudah Mampu memberikan manfaat yang sangat banyak Mulai dari pembasmian nyamuk, pembuatan minum-minuman dan lain sebagainya Dan semoga desa-desa yang lainnya dapat terinspirasi dari yang ada di kejamatan Wajak Kabupaten Malang ini Tetap ikuti aku di episode selanjutnya di Sambang Desa dari Desa untuk Indonesia